Terima kasih. 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 Bahkan BBRI per hari itu sekitar 100-125 rupiah gitu ya. Ini besar Pak, itu chancenya itu dia menuju kembali ke level resistance berikutnya di 55-55. Kemudian di 57-50 untuk BBRI. Jangka waktunya Pak Henry, jangka menengah tidak Pak untuk BBRI? Yes, jangka waktunya ini menengah Pak ya. Kita melihat, katakanlah antara 2 pekan seperti itu. Baik, penutupan hari ini masih di 5.100, menguat di 0,99 persen. Support yang bisa diperhatikan di 4.480. Baik, dari BBRI kita beralih ke perbankan big cap lainnya yang hari ini menjadi pemberat terbesar ini. Dari sisi persentase koreksinya, bukan dari sisi kapitalisasinya. BBNI Pak, di 2,68 persen. 5,450, sudah meninggalkan 5.500an Pak Henry. Oke, baik, ya untuk BBNI hari ini juga kita lihat koreksi 2,67 persen ya. Kita tutup tadi di 5.450. Nah, kalau secara teknikal Pak, BBNI itu masih dalam uptrend Pak ya. Dan koreksinya masih wajar. Ya, hanya saja perhatikan ya, bagi yang sudah masuk posisi. Itu data supportnya di 5.300. Kemudian untuk time resistancenya, di 5.850 untuk BBNI. Baik, masih cukup lebar ini, 5.450, sementara target resistance 5.8. Apakah strategi dan juga arah pelat teknikalnya akan sama dengan BBNI tidak Pak? Ya, itu terakhir mirip Pak. Jadi masih uptrend, tapi terkoreksi. Di sini kita lihat koreksinya masih wajar ya. Dan kemudian juga penggerakannya pun juga BBNI. Dan BBNI mirip Pak, perharinya itu rensi atas sebetulnya 130 rupiah gitu BBNI. Baik Pak Henry, sambil menunggu update penutupan perdagangan di sesi kedua. Di tengah pelemahan dalam kembali indik harga saham kabungan, saham-saham energi. Hari ini tampaknya kompak mengalami penguatan Pak, terutama dari saham-saham pertambangan batu bara. Kemudian produsen emas, kemudian juga emiten-emiten barang baku MDKA, TINS, kemudian juga ada INKO. Dari analisis Anda, bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham ini? Ada kaitannya tidak Pak dengan perbaikan harga komoditas dan ekspektasi permintaan dari beberapa komoditas akan tetap tinggi, terutama menjelang tutup tahun dan harga emas juga kembali mencatatkan rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir? Ya, perbaikan komoditas, contohnya dari TINS gitu ya. Ini kompon masih uptrend gitu ya, dan ini pun kita berdua penguatan. Jika kita berdua penguatan dengan perang-peranggian bergeraknya, jenderung ke sideway, tapi sekian lagi kalau teman-teman politik, contohnya TINS tadi, itu confirm bahwa masih uptrend. Jadi bagi yang sudah pegang posisi itu masih light default, dan sebetara bagi yang berpikir seposisi harus dilihat dulu Pak ya. Apakah ada kecenderungan investor yang lebih dahulu, membuat profit atau profit-taking gitu ya, jadi harus dilihat. Tapi secara umum, barang-barang komoditas seperti TINS tadi itu, kalau masih uptrend. Baik, saya mau ke MDKA Pak, hari ini menguat di 4,25 persen Pak Henry, ditutup di level 2.700 hari ini, 27.50 level intraday tertingginya. Dalam sepekan terakhir penguatannya juga sudah mengalami yang cukup signifikan, dan tampaknya MDKA hari ini, dari 3 bulan terakhir level tertinggi intraday-nya pun di hari ini Pak. Arah selanjutnya dan tren untuk MDKA? Ya, untuk MDKA setelah site-nya cukup lama Pak ya, dari awal bulan Juni sampai datang kemarin, dan hari ini kita melihat beberapa hari, itu dari tanggal 24 September itu, terus dia naik dan rek resistannya, dan hari ini juga kembali memuat 4,4 persen ya, ditutup tadi di 2.700, gitu ya. Nah ini besar mungkin Pak MDKA ini, trennya itu masih cukup kuat, dan bisa kembali menguji level resistannya di 2.900. Penutupan hari ini Pemirsa masih di 2.700, menguat 4,25 persen, resistan di 2.900. Rekomendasinya, Pak Hendry singkat saja? Ya, untuk MDKA rekomendasi goal, jadi bagi yang sudah posisi, di goal, bagi yang belum masuk posisi, harus dilihat Pak nanti hari sederhana, apakah akan mampu bertahan, at least di level 2.900 hari, di 2.700, ya. Apabila akan tetap, melanjutkan penguatan, melalui buy any price, jadi market price, tapi kalau kekenyataan, koreksi ini, ya lebih baik, goal, ditunggu, next support, jadi di 2.800, kalau MDKA. Baik, penutupan hari ini, masih di 2.700, Pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan Pemirsa, Ahdiak Channel. Pak Hendry, kita goal terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan, update penutupan perdagangan, di sesi kedua hari ini. Dan Pemirsa, Indekarga Samkabungan, ditutup melemah, di 0,61%, dan Indekarga Samkabungan, lagi-lagi, belum mampu mempertahankan, posisi penutupan, di 7.700an, tepatnya hari ini, di 7.696, poin 916. Level tertinggi hari ini, di 7.745, poin 246, sementara level terendah, di 7.663, poin 476. Langsung saja, kita ke grafis yang pertama, Pemirsa, kita akan coba lihat, posisi penutupan, beberapa indeks lainnya, di tengah, di tengah, di tengah, di tengah, di tengah, MNC 36, melemah di 0,74%, Jakarta Islamic Index, melemah di 1,31%, sementara LQ45, melemah di 1,09%, dimana LQ45, terdekan cukup dalam, seiring dengan, pelemah di indeks karga, saham kapungan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan, sektoral Pemirsa, energi, masih mempunyai penguatan, di 1,10%, properti, sektor yang, sensitif dengan pergerakan, suku bunga hari ini juga, kembali menguat di 0,60%, infrastruktur tertekan, di 0,71%, ada brand di sana, kemudian industri, Astra International, hari ini juga, mengalami koreksi dalam, secara sektoral, melemah di 0,42%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini, mengalami penguatan signifikan, Pemirsa, didominasi oleh saham-saham, sektor energi, dan sebagian juga, saham-saham dari barang baku, Pemirsa, ada Adaro, ditutup menguat di 3,910, sementara value, atau nilai transaksi, dapat anonsasikan grafis, di layar televisi Anda. MDKA ditutup menguat di 2,700, Antam di 1,470, Adaro Mineral, hari ini juga melaju cukup kencang, ditutup menguat di 1,510 rupiah, persaham. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini, yang mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pemirsa, yang masuk ke dalam daerah tanpa plus. Perbanggaan BK BMRI, tertekan ke 7,050, Telkom ke 3,050, BBNI di 5,450, dan aman, ditutup melemah di 9,525 rupiah persahamnya. Update-an penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, di perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.